Hai mom, sekali ini saya bikin almond cookies Ini dia kayak gini jadinya Nah, cara bikinnya Masukkan mentega Kemudian masukkan gula halus Lalu dikocok Sampai semuanya tercampur rata Tapi gak usah lama-lama ya Nanti cookiesnya melebar Nah, selanjutnya Masukkan 1 kuning telur Resep aslinya memakai 1 butir telur utuh Cuman saya pakai 1 kuningnya aja Lalu masukkan vanila Nah, ini dikocok lagi Nah, selanjutnya Kita akan memasukkan terigu Kemudian Tepung almond Lalu ada juga Garam Nah, selanjutnya diayak Ini biar tidak ada yang menggerindil Nah, lalu diaduk lagi Sampai semua adonannya Tercampur rata kayak gini Pelan-pelan aja Nah, selanjutnya Masukkan ke plastik Jiplock Atau apalah Yang penting Karena ini adonannya Basah gitu Yang penting nanti bisa Dipotong-potong Dicetak dengan mudah Nah, kalau saya sih Biar gampang Masukkan ke plastik jiplock kayak gini Terus didiamkan di Lemari es Selama kurang lebih 30 menit Nah, selanjutnya Karena ini sudah didinginkan Jadi lebih set Lebih mudah Ketika dipotong-potong kayak gini Nah, ini boleh dicetak Sesuai selera Boleh dipotong Boleh memakai Cookie cutter gitu Nah, selanjutnya Ini ditaruh di atas Yang sudah dialas dengan Kertas baking Nah, lalu dioles Dengan kuning telur Nah, di atasnya Saya kasih lagi Topping Irisan Almond gitu Boleh juga Enggak Tapi lebih selesai Kalau pakai almond kayak gini kan Nah, selanjutnya Di panggang Ini saya panggangnya Memakai oven Mito Seri Neo Ini kapasitasnya 22 liter Ini dipanggang Selama kurang lebih 25 menit Di suhu 130 150-130 derajat Ini hasilnya Ini enak banget Gampang banget kan bikinnya Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba